Nah, jadi udah tau kan angen lada tuh apa, Dil? Dia kirain angen-angen kamu. Tapi, Pemirsa, berikut ini kita masih ngomongin soal kuliner nih. Ada video kiriman dari Pemirsa. Kita lihat yang satu ini abis ini ya. Iya, dan ini soal food challenge ya, Zaya. Aduh, kayaknya kuliner-kuliner gitu seru ya, Zaya. Bener banget. Jadi, kali ini kita ada kuliner pengkang nih. Ini khas dari Pontianak. Semacam lemper gitu yang dimakannya enak banget sambil dicocol pakai sambal. Wuh, mantep kan? Kalau tadi kita ngomongin pedas-pedas, yang berikut itu juga masih pedas-pedas nih. Kita lihat informasinya berikut ini. Nah, gue lagi mau nyobain nih kuliner khas Kalimantan Barat. Namanya Pengkang. Gue juga gak tau sih, itu bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Karena ini beli pertama kali. So excited. Ya, yuk. Pengkang adalah sejenis lemper yang dibakar. Pengkang adalah sejenis kerang sungai yang banyak ditemui di desa penyitik. Jumlah kepah yang melimpah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dibuat sambal. Untuk menikmati pengkang cukup cocok dengan sambal kepah untuk satu tanggainya berisi dua buah pengkang. Kalau mampir ke Kalimantan Barat, pengkang dan sambal kepah jadi oleh-oleh wajib yang dibawa ke kota asal Anda. Nah, ini dia namanya pengkang. Bentuknya unik sih ya, dia dijepit gitu pakai bambu. Terus satu tangkai kayak gini, satu tangkai, satu tusuk ya. Ini ada dua isinya. Langsung cobain ya. Nah, bentuknya tuh segitiga. Di dalamnya ini ada ebi. Ini yang coklat-coklat ini tuh ebi. Dan makannya tuh katanya gak lengkap kalau gak pakai sambal. Sambal kepah. Langsung cacau. Dia tuh teksturnya, luarnya tuh emang agak keras. Mungkin karena dibakar kali ya. Tapi pas digigit itu tuh kenyal, lembut, dan legit gitu loh. Rasanya tuh makin sempurna. Karena emang dasarnya sepengkangnya ini, dia gurih. Ebi-nya manis dan pas dicocol pakai sambal kepah ini. Uh, pedas, manis. Mantap pokoknya. Lezat bikin ketagian. Ini udah banget. Cepat.